Intro Striker Persie Jakarta Abdullah Yusuf Helal kemungkinan akan absen saat melawan Persi Bandung usai mendapat panggilan dari Timnas Bahrain seperti diketahui Persie Jakarta akan melakoni laga tunda pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 melawan Persi Bandung laga Persi Bandung kontra Persie Jakarta rencananya akan digelar pada Rabu 11 Januari 2023 Abdullah Yusuf Helal mendapat panggilan dari Timnas Bahrain untuk berlaga di Arabian Group Cup 2023 hal tersebut diumumkan langsung oleh Persi Jakarta melalui Instagram meresmi klub situasi ini membuat pelatih Persi Jakarta Thomas Doll harus kembali putar otak untuk menghadapi laga kontra Persi Bandung saat ini Tim Macan Kemayoran sendiri sudah kehilangan dua pemainnya Sahrian Abimanyu dan Hansamuyama Pranata keduanya saat ini tengah berjuang bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Back muda Persi Bandung Kakang Rudianto mulai mendapat kepercayaan lebih dari pelatih Luismia Kakang Rudianto diturunkan dalam dua laga terakhir Persi di Liga 1 2022-2023 dua laga tersebut adalah melawan Persi Tatangrang pada pekan ke-16 dan Persi Kabo 1973 pada pekan ke-17 dari dua pertandingan tersebut penampilan pemain berusia 19 tahun itu cukup apik dia mampu membuat pertahanan Persi Bandung makin tangguh sehingga sulit ditembus di melawan meski begitu Kakang Rudianto merasa belum puas dengan penampilannya dalam dua pertandingan tersebut jempolan Garuda Selek itu berambisi ingin lebih baik lagi pada putaran ke-21 musim ini evaluasi saya mungkin saya sendiri harus menambah porsi latihan untuk menjadi lebih kuat kata Kakang Rudianto selama putaran pertama Kakang Rudianto sudah mencatatkan 5 penampilan bersama Persib pemain kelahiran Cianjur itu sempat absen beberapa laga lantaran memenuhi panggilan timnas Indonesia U20 Kakang Rudianto mengaku senang dengan performa Persib pada putaran pertama ini tim Pangeran Biru bahkan mencatatkan 9 pertandingan tak terkalahkan hasil ini mengantarkan Persib tembus ke pepan atas kelas main sementara Liga 1 tim asuhan Luis Mia tersebut berada di posisi kelima dengan koleksi 30 poin dari 16 pertandingan perasaan saya sangat senang dan tentunya itu menjadi motivasi bagi saya untuk bisa mendapatkan bermain lebih banyak lagi katanya manajemen Persebaya Surabaya membantah soal rumor Kapten Persebaya Surabaya Muhammad Alwi Selamat gabung ke Persib Bandung disampaikan manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri saat ini Alwi Selamat masih terikat kontrak dengan Persebaya Surabaya hingga April 2023 mendatang yang jelas Alwi masih ada kontrak sampai bulan April Alwi juga masih dalam proses nego untuk perpanjangan jangka panjang kata Yahya Al-Katiri Persi J. Jakarta tidak lama lagi akan menjalani latihan perdana di tahun 2023 rencananya Andri Tani dan kolega akan memulai latihan pada Rabu 4 Januari 2023 di lapangan Nirwana Park Sawangan Depok tentunya di tanggal tersebut arsitek Thomas Doll berharap pasukan macan kemayoran dalam kondisi fit pasalnya 7 hari ke depan Persija akan bertamu ke markas Persibandung pada 11 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat para pemain harus siap untuk latihan perdana tersebut mengingat program latihan sudah diberikan mereka pastinya sudah menjalani latihan yang diberikan selama libur oleh tim pelatih ujar Thomas Doll sementara itu pelatih fisik Paul Kinan menyebutkan para pemain akan melakukan tes kebugaran selepas mereka kembali ke sawangan depok hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi fisik mereka setelah liburan pada hari pertama mereka kembali ke lapangan kami akan cek berat badan dan lemak tubuh lalu di hari kedua kami akan mengevaluasi tingkat kebugaran mereka dengan beberapa tes di lapangan katanya Bursa Transfer Liga 1 musim 2022-2023 dimeriahkan oleh beberapa pemain yang berhasil direkrut oleh tim-tim papan atas beberapa pemain berhasil diboyong oleh beberapa tim sepanjang awal pekan di bulan Januari 2023 ini seperti Dandi Maulana yang resmi berlabuh ke Persie Jakarta selain Dandi Maulana ada juga pemain Benny Oktofianto yang berhasil dibujuk kembali untuk memperkuat Persie Kediri jelang putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 Sementara itu, Persebaya Surabaya resmi merekrut ex-timnas Indonesia U19M Iqbal pada putaran kedua Liga 1 2022-2023 kabar ini dikonfirmasi dari akun Instagram resmi milik klub Persebaya Surabaya PSY Semarang mulai bergerak di Bursa Transfer Pemain menjelang putaran kedua Liga 1 2022-2023 Laskar Mahesa Jenar secara resmi memperkenalkan Adi Satrio menjadi rekrutan pertamanya pada Senin malam 2 Januari 2023 Penjaga gawang Bursa 21 tahun itu direkrut oleh PSY Semarang untuk menambah kedalaman squad sebelumnya, di posisi penjaga gawang tim ini sudah memiliki 4 keeper Adi Satrio dinilai akan memberi nilai tambahan pada PSY Semarang Selama ini dia langganan dipanggil timnas Indonesia ia tercatat merupakan salah satu penjaga gawang timnas Indonesia saat loss kualifikasi Piala Asia Adi Satrio juga jadi bagian timnas Indonesia U23 saat mendapatkan medali perunggu di SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Vietnam tahun lalu Persib Bandung menutup putaran pertama kompetisi Liga 1 2022-2023 dengan hasil yang terbilang baik Setelah ditangani Louis Mia, Persib mampu mencatatkan torehan yang lebih baik dengan 9 pertandingan tanpa kekalahan Meski belakangan menunjukkan progres menjanjikan bukan berarti Persib tanpa kekurangan Bobotoh gelis asal Cirobon Ratna Sariwulan melihat Persib masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus diatasi di jeda kompetisi kali ini Ratna mengatakan sebenarnya Persib di bawah asuhan Louis Mia semakin membaik Ia melihat para pemain sangat memahami semua keinginan pelatih dan dapat diaplikasikan dalam pertandingan Performa di putaran pertama, kerjasama antarlini semakin membaik Peningkatan performa pemain terlihat signifikan Pemain paham dengan skema yang diberikan pelatih Lebih lanjut, Ratna setuju dengan rencana tim Persib untuk mendatangkan pemain di posisi back kiri Apalagi posisi tersebut terbilang risikan usai sejumlah pemain mengalami cerah cukup panjang Hanya saja ia mengingatkan Louis Mia agar lebih jeli dalam melakukan penambahan pemain di posisi back kiri Pasalnya, langkah Persib dalam mendapatkan pemain idaban terbilang berat karena sejumlah pemain yang sudah terikat kontrak Pelatih harus jeli untuk rencana penambahan atau pemilihan pemain lini belakang Ungkapnya Disinggung soal nama yang pantas untuk direkrut Persib, Ratna memiliki dua nama Nama tersebut tertuju kepada Edo Febriansyah dan Pratama Arhan Edo Febriansyah, usia tergolong muda, antisipasi bola bagus dan punya crossing yang cukup menunjang Atau Pratama Arhan di belakang bagus dan dia punya kemampuan membangun serangan Katanya Sampai jumpa dan accompa da Sampai jumpa down